Assalamualaikum Wr Wb Jadi algoritma apriori ini salah satu algoritma di dalam data menu Di mana data menu ini merupakan subset dari data science Jadi prinsipnya adalah kalau di algoritma apriori ini kita mencari pola Kita mencari pola hubungan Pola hubungan antar satu atau lebih item dalam himpunan data Jadi data science ini berarti himpunan data Contoh sederhananya misalkan di sebuah layan Saya ingin mengetahui pola pembelian seorang konsumen Nah jika seorang konsumen membeli item A dan B Maka kemungkinan besar yang membeli item yang lain itu berapa persen Nah misalnya jika konsumen membeli pasar gigi Kemungkinan besar juga membeli sekitar gigi Sebesar berapa persen ini kepastiannya Nah ini kan pola kan Jadi pola konsumen membeli barang yang bersamaan Nah ini yang akan kita cek Nah mungkin di dalam rekamedis Anda bisa mencari pola Misalkan berkas-berkas rekamedis mana yang mungkin sering dipinjam secara bersamaan Atau ada gejala penyakit yang mungkin gejala Jika gejalanya ini berbarengan dengan gejala yang lain Nah itu Anda bisa cek polanya di dalam database rekamedis Nah kemudian itu secara sederhana ya Mencari pola Nah jika orang membeli A Kemungkinan besar membeli B juga Itu seperti apa Nah ini contohnya Nah ini contohnya ya Nah jadi Seseorang konsumen yang membeli roti dan mencega Punya kemungkinan 50% Juga membeli susu Jadi nanti ada istilah confidence Confidence ini kekepastian Nah kemudian support Support ini nilai penunjang Nilai penunjang Ya nanti kita gunakan untuk Menentukan apakah Kita bisa lanjut menghitung confidence atau enggak Nah jadi ini juga mewakili nanti Seberapa persen Dari catatan di dalam rekamedis Apa namanya database ya Dan nilai support Ini semacam kayak turnitin lah ya Kalau misalkan Anda ngecept turnitin Nilainya 25% ke atas Diminta revisi Nah nanti supportnya berarti 25% Tapi jika 25% ke bawah Itu linis Nah kalau support Ini minimal Jika misalnya Apa namanya Kurang lebih 40% Ya maka enggak memenuhi Nah jika ada 40% baru menolong Nah ini yang support Kemudian saya langsung saja ya Jadi apa namanya Ini langsung ke Cara kerjanya Pertama kali nanti kita menentukan minimum supportnya Kemudian nanti Akan ada isertasi Pertama kali kita akan menghitung support sama confidence Apa support untuk satu item set dulu ya Nah jika sudah memenuhi supportnya di atas Yang ditentukan Maka lanjut menentukan dua item set Kemudian Kemudian jika ini memenuhi juga Lanjut menghitung ke item set ya Kapan akan berhenti mengulang Berhenti mengulang jika nanti Hasil support yang kita hitung itu Tidak memenuhi minimum support Misalkan kita tentukan minimum supportnya 30% Kita hitung supportnya yang di dalam transaksi itu Ternyata di bawah 30% berhenti Ya berhenti mengulang Kita langsung menghitung confidencenya Oke biar jelas Kita bisa cek Ini ya Bisa cek Ini Oke Silahkan bisa cek Nah ini ya Misalkan nanti kita punya data transaksi seperti ini ya Nah jadi ini saya sudah buat dalam bentuk himpunan Silahkan dibuat Ini ada lima merek Ada lima merek webtop Asus, Samsung, Roswiba Asus sama HP ya Kita akan lihat Di dalam satu tahun terakhir Jadi 2012 Merk apa saja ya Terjual Di bulan Januari Yang terjual itu Asus, Samsung, Roswiba Sampai dengan bulan Desember Asus, HP, Samsung Silahkan dibuat dulu seperti ini ya Silahkan dibuat Kemudian tentukan Kita menentukan nilai minimum supportnya Misalkan 30% ya Kemudian confidencenya Tingkat kepercayaannya Kepastiannya 60% Support ini akan menjadi filtering Nah Jadi ini penting ya Jadi ini singkat keterwakilan di dalam Database itu berapa persen kita ambil 30% Setelah ini Kita membuat tabulasi Kan tadi kan kita diminta Hitung nilai support Mulai dari satu item set Sampai dengan K item set Silahkan buat dulu tabulasinya Buat tabulasi seperti ini Silahkan dibuat Kita jajar Jajar Asus, HP, Samsung, Roswiba Seperti ini ya Silahkan dijajar Nah ini Yang ada terjual Ganti menjadi satu Nah misalkan Di bulan Januari Aser ada terjual Berarti ganti dengan satu Nol ini berarti dia gak terjual Coba terlihat ya Aser, Samsung, Roswiba Semua ini satu, satu, satu Di sini kan berarti Nah Aser, satu, Samsung, Roswiba Oke begitu seterusnya Kemudian Anda buat rumus Nah kita akan menghitung Total transaksinya ya Berarti kita akan menghitung Yang nilai satu saja Oke berarti Kita akan jump if Kita akan menghitung Yang nilainya satu saja Ini Oke enter Sembilan Ini juga sama ya Oke Nah setelah ini Baru kita akan membuat Menghitung nilai supportnya Per item ya Nah berarti Aser berapa Asus berapa HP berapa Sampai dengan tau Coba berapa Silahkan di copy dulu Di copy Biar buat sheet Namanya satu item set Buat sheet Nah ini Paste disini Kemudian Anda buat Recap-an ya Buat Recap-an Ini kan sudah ada Total transaksinya Disini kan rumusnya Support untuk satu item Transaksinya yang mengandung item itu Dibagi dengan total transaksinya Di tali 10% Nah ini kan sudah ada nih Total transaksinya Anda buat Total transaksinya tinggal Ambil disini saja Ini kan 9 Ini 9 6 6 Buat per item ya Ini kan satu item Berarti Aser sendiri Aser sendiri Aser sendiri Aser sendiri Aser sendiri Kemudian Anda hitung supportnya Support kan rumusnya ini Dibagi dengan Berarti 9 Dibagi dengan Berapa total transaksinya 12 kan Kalau mau cepat Boleh 9 Dibagi 12 Dari 100 Ya 75 Kenapa ini pakai rumus Nah support tahun nanti Dari 12 ini Anda hanya mengambil Dari 7 sampai sini Ya Nah ini menghitung jumlah baris Nah ini maka menggunakan Account Accountnya jumlah baris ya Silahkan dicoba Nah nanti saya seperti ini Jika sudah Kita check Tadi kan kita menentukan Minimum supportnya 30% Nah ada nggak yang Di bawah 30 disini Nggak ada kan ya Karena nggak ada Berarti Ini memenuhi Ini sudah memenuhi Nah Karena memenuhi Maka kita lanjut Ke kombinasi 2 item Oke Jadi kan syaratnya berhenti Jika Minimum supportnya itu Kan namanya Nggak termenuhi Gitu ya Oke Nah Ini jangan kaget ya kombinasinya Misalnya nanti Anda buat satu dulu Ini kan berarti nanti Kita kombinasikan ya Acer sama Asus Acer sama HP Acer sama Samsung Acer sama Toshiba Karena ada 5 item Masing-masing item Ada 2 kombinasi Nanti akan termenuh Sekitar 10 kombinasi Nah 10 ya Silahkan buat dulu Ini saya hapus coba ya Ini saya hapus Nah Anda buat dulu satu Acer Asus Dibuat dulu Seperti ini Acer Asus Keterangan Silahkan ya Ini Nilainya tinggal Anda copy aja Copy dari sini Anda buat dulu polanya Seperti ini Ini kan Acer nih Tinggal copy dari sini Acer sama Asus ya Ketama Asus Copy aja Nah Seperti ini Nah keterangan ini Kita akan Kita akan Memudahkan ya Kita akan mencari pola Menambahkan keterangan Jika kedua Kedua item ini Terjual Yang Yang benar satu Ini kan satu-satu ini artinya Keduanya terjual Ketika Asus terjual Asus juga terjual Artinya Kita buat rumus Menggunakan Ipsum Jika keduanya terjual Atau jumlahnya dua Maka iya Jika tidak N Ini kan satu-satu Satu sama satu kan dua Nah artinya kan Dua Dua Barangnya terjual Ya silahkan Nah kemudian tinggal Berit saja Nah kemudian Setelah ini Kita akan Mentotalkan Jumlah Satu-satu yang bernaik iya Saja Ini kan iya Iye Satu Dua Tiga Empat Ya Ada empat Jadi humusnya ini Menggunakan Con if Jadi kita hanya Menghitung yang Merayanya iya Saja Oke Berarti empat ya Sudah Jika sudah Baru hitung supportnya Support kan tadi Empat Dibagi Total yang ini kan Dua belas baris Nah ini Oke Bisa menggunakan Con juga boleh Menggunakan Con yang ini ya Jadi D18 Dibagi dengan Jumlah baris Yang ini kan Dua belas Dikali seratus Kemulahnya Jika yang satu ini Sudah ketemu Berarti anda tinggal Kopas nih Tinggal kopas Taruh disini Ganti jadi AC HP Gitu ya Berarti disini AC HP Tinggal ganti Nilai HP Nah ini HP Udah Selesai ya Semuanya Nah nanti silahkan Anda Cet Pastikan Kombinasinya benar Ya Seperti ini Nanti hasilnya Kemudian Seperti ini Ya Nah nanti Nilai support yang Dibawah 30% Kasih warna Kayak gini Ini kan Dibawah 30 Nah ini Kasih warna Oke Kemudian Nah ini 10 ya Oke Rumusnya kan ini tadi Setelah itu Anda buat kesimpulan Ya Buat kesimpulan Anda Pindahkan Ya Dari 10 Kombinasi ini Yang nilai supportnya Di atas 30% Anda pindahkan Ini kan Memenuhi Pindahkan Berarti Aster Asus Ini Aster Asus Pindahkan Tinggal Ini kan 4 Faktunya ada 4 Oke Kemudian supportnya Berapa Ya 4 Tadi kan 4 Sama ini kan Tinggal Tinggal Tidakkan Saja Ke sini Nah berarti Dari 10 Kombinasi ini Hanya 5 Yang memenuhi Support 30% Nah itu artinya Sampai disini Ternyata sudah memenuhi Ada yang memenuhi Supportnya Berarti lanjut lagi Lanjut ke 3 item set Oke silahkan 3 item set Buat Sub lagi Nah silahkan Anda ikuti pola ini Pola ini 3 item set Rumusnya sama Nah karena ini ada AC Situasi Hp Berarti nambah Kolom Dari 1 Berarti ini Ini juga Tambah Dari 3 Ya Oke Caranya sama Silahkan Caranya sama Oke Ini ya Caranya sama Oke Kemudian Setelah itu Lanjut Ke yang ini Ada 6 kombinasi Silahkan lanjut Nah yang dibawah 30% Kasih warna Ya Oke Ini rumusnya Ini Nah ternyata 3 item set Ini 3 item set Ini tidak ada Yang memenuhi 30% Supportnya Oke Karena tidak ada Yang memenuhi 30% Maka Kita gunakan Yang 2 item set Ya Ini kan tidak ada Memenuhi ya Berarti kita gunakan Yang 2 item set Untuk menghitung Confident Untuk menentukan Confident Jadi confident ini Nanti Untuk Membentuk Aturan Asosiasinya Nah jadi Algoritma A priori ini Nanti Dua Tahitnya Berupa Aturan Ya Dissebut dengan Aturan Asosiasi Berupa If Then Oke Berarti Yang 3 item set Ini kita abaikan Karena tidak ada Yang memenuhi ya Kita akan menggunakan Yang 2 item set Oke Silahkan Buat Set Namanya Confident Oke Nah Ini rumus Confident Ini kurang Kurang Kali 1% Ini ya Kurang Jadi P ini peluang Peluang Sasaki yang mengandung A dan B A dibagi dengan Sasaki yang mengandung A atau B Silahkan Buat seperti ini Ini tinggal kopas saja Yang ini Anda kopas dari sini Kopas dari sini Kopas Paste di Sini Yang ini Anda ambil dari sini Ambil dari sini Kemudian Paste di sini Ya Kenapa ini kita butuhkan Nanti yang 1 item ini Kita gunakan sebagai Pembagi Disini kan ada nih Transaksi mengandung 1 item yang bawah Sedangkan yang ini Objek yang dibagi Ya Nah sekarang kita lihat Nanti kan yang memenuhi Iterasi terakhir yang memenuhi Support kan yang 2 item Set Ini ada 5 Kombinasi Nah ini ada 5 Kombinasi Berarti nanti Rule yang terbentuk itu Tinggal kali 2 Gitu ya Berarti karena ini disini ada 5 Ini 5 kali 2 Maka disini akan terbentuk 10 aturan Asosiasi Ini masih Kenapa bisa 10 Ya Nelihat ya Ini kan Aser Asus ya Aser Ini Asus Ini kan Sifatnya Substitusi Substitusi dengan Asus Aser Nah gitu ya Oke Ini nanti jadi 2 Akhirat Ini 2 Ini 2 Ini 2 Ini 2 Kenapa Karena Ada 5 Ini kan ada 2 Item Kalau Kalau enggak Aser Asus Aser Asus Aser Gitu ya Jadi ini konsepnya Aser Asus Kemudian Asus Aser Nah makanya disini Ada Aser Disini ada Asus Kemudian Asus Aser Gitu ya Nah Ini Jadi yang ini Untuk yang Twin Satu ini Makanya Karena ini ada 5 kombinasi Berarti Tinggal kali 2 Berarti ada 10 Draft aturan yang terbentuk Namanya seperti itu Oke Sekarang kita buat aturannya ya Dari Dari sini Kita buat dari sini Dari yang ini Kita buat Kita lihat ya Caranya Pertama Jika membeli aser Ya Jika membeli aser Yang ini Jika membeli aser Maka Kemungkinan juga Membeli asus Ya Kemudian Jika membeli asus Maka Kemungkinan juga Akan membeli Aser Nah sekarang Kita hitung Confidentnya ya Bagaimana dapat 49 Sama 44% ini Kita lihat sekarang Ini objek utamanya Adalah aser Aser Kemudian Ke asus Ya Kalau beli aser Maka akan beli asus Berarti objek utamanya aser Kita lihat Aser asus ini Jumlah ratansinya berapa Ini kan jumlah ratansi ya Jumlah ratansi aser asus Atau aser Atau asus aser ini 4 Berarti disini 4 Ya Nah sekarang Yang objek utamanya kan Mengantung A Objek utamanya kan aser nih Objek utamanya aser Aser berapa Jumlah ratansi aser berapa 9 Ya Berarti 4 dibagi 9 Nah kalau ini Tinggal saldi 100% Nah makanya 44% Nah itu asalnya ya Berarti cara membacanya Jika konsumen membeli aser Maka Akan membeli asus Dengan tingkat kepastian Atau confidence 44% Ya Nah saya lihat yang kedua Tadi kan aser asus Sama dengan asus aser Gitu ya Tapi kita lihat Menaik nasasinya Sekarang yang jadi objek utamanya Adalah asus Apakah ada asus aser disini Nah saya lihat ya Disini tidak ada aser Nah ini Disini Tidak ada asus aser ya Yang ada asus Asus yang ada Kan dia transubstitusi Berarti sama-sama 4 Berarti 4 Nah sekarang Berapa total transaksi asus Saya lihat disini 6 Berarti 4 Per 6 Ya Berarti confidence-nya 4 dibagi itu Mali 100 Oke Begitu seterusnya ya Sampai Anda membentuk Aturan yang ini Dan ketemu confidence-nya Seperti ini Oke Ini baru draft ya Dari 10 draft ini Yang akan kita ambil Sebagai Keputusan adalah Sebagai rule Asosiasinya Anda ambil Nilai Yang confidence-nya Tertinggi Ya Kita lihat confidence-nya Tertinggi adalah Ini Jika membeli Toshiba Maka akan membeli aser Dengan confidence 86% Jadi ingat tadi Konsepnya ya Ingat tadi Konsepnya Ini kan berarti Tosh Toshiba Aser Gitu ya Nah Ini Toshiba Aser Ingat Toshiba Aser Ini juga Substitusi dengan Aser Toshiba Oke Sekarang kita lihat Kita lihat Disini ada Anta enggak Nah Berarti ini Nah Yang ini ya Ini Ini sama Oke Berarti Toshiba Ketika orang membeli Toshiba Juga akan membeli aser Dengan Confident-nya 86 Oke Ini 86 Confident-nya Sedangkan support-nya 50% Kemudian Aser Toshiba Ini Ya Aser Toshiba Yang Ini 67% Singkat Kepastian-nya Confident-nya Sama Support-nya Sama 50% Gitu ya Oke Berarti kita sudah punya Dua Dua Aturan Satu Ini satu Kemudian ini dua Nah ya Satu Dua Seperti yang kita ambil Nanti ya 56 Ya Karena Selain Toshiba Aser Kalau dibalik Aser Toshiba Oke Kemudian Anda buat Kesimpulan akhirnya Ini tinggal Anda Kopas saja Tinggal Kopas saja Ya Oke Ini kesimpulan akhirnya Ya Aturannya seperti ini Berarti jika orang Membeli Membeli aser Maka akan membeli Toshiba juga Dengan tingkat Kepastian 67% Dari total transaksi Darmata B 90% Oke ya Sekarang kita lanjutkan Ke WK nya Silahkan Anda buka WK nya Kemudian Anda buat Buka file baru Ya Buat file baru Yang isinya ini Yang isinya ini Oke Di sini Kenapa WK WK yang A priori Tidak bisa membaca Numerit Jadi kita perlu Ubah ke dalam String ya Yang angka Angka 1 Anda tanya jadi Yang angka 0 Anda tanya jadi N Seperti ini Kemudian Anda simpan ya Simpan ke dalam Bentuk CSP CSP yang Cuma Diremitif Ini Kemudian Shift ya Kemudian Shift Kali ini Saya sudah Shift Nah kemudian Silahkan buka WK nya Kemudian Export Oke Silahkan buka WK nya Kemudian Open file Cari Di mana Filenya Disimpan Tadi kita Sudah Bentuk CSP CSP Nah Itu namanya Aplode WK2 Oke Nah Seperti ini Jangan lupa Lakukan preprocessing Bulan ini kan kita Tidak proses Ini tidak kita proses Jadi kita remove Nah selanjutnya Kita langsung klik Associate Associate Kemudian disini Sudah ada muncul Secara default Alhormat Apriori Anda bisa cek Disini Associator ini Nah selanjutnya Apriori ada lagi Dua alhormat yang lain Yang terbaru ini Every growth Seperti kita tidak bahas Klik Klik di area putih Ini Kita akan Menentukan Support Disini ada Min support Nah yang ini ya Defaultnya 0,1 Kita ganti 0,3 Nah ini supportnya 0,3 Kemudian Metric tipenya Pastikan confidence Ini confidence Kemudian Nilai metricnya Berapa Confidentnya 0,6 Ya Ini aja Ini tadi 60% Ini 30% Cuma nanti Di Weta Sama seperti Cluster Comments Untuk nilai Supportnya ini Walaupun kita Menentukan Disini 0,30 Nanti Weta Akan Mencoba Menarik yang Terbaik Dengan supportnya Biar nanti Iterasinya cepat Berhenti Oke Jadi nanti Kalau ada perubahan Jadi gak apa-apa Yang penting disini Tetap di-shating Sesuai dengan Ketentuan kita Jangan Tidak di-shating Nanti dia ada hasil Oke Tinggal oke Nah ini gak kelihatan C ini confident C 0,6 Confident E minimum Minimum support 0,3 Sudah start Nah sudah Temu ya Ini ada Best rule Ditemukan 10 rule Yang terbaik Kita lihat Ada 10 rule Nah sebelum Kesini Kita lihat dulu Sini minimum Supportnya 0,45 45% Malah yang WK pakai Tadi kita menggunakan 30% ya Nah jadi Ini akan WK akan menjadikan Yang Dekat-dekat Dengan yang Ditentukan Nah tapi Confidentnya tetap 0,6 60% Ini gak masalah ya Nah sekarang Kita akan cek Dari data ini Dari draft Rule ini Anda cari Yang semua Nilai Yang kenalnya Nilainya Yang Confidentnya Tertinggi Tadi kan Caranya cari Rule yang Dengan confidence Tertinggi Kita cek Oh ini ada Satu confidence Ini confidence Satu Tapi Anda lihat Ketika kita cek Yang ini Disini kan Apa namanya Kita kan mencari Pola ya Ketika membeli Barang ini Barang yang lain Terjual Nah sedangkan ini Laptop HP Gak terjual Ini kan N Dia kan gak terjual Ketika Laptop HP Gak terjual Kemungkinan besar Laptop Asher ya Terjual Nah Berarti kan Karena ini N N Y berarti ini Kita gak pakai Gitu ya Ini kita gak pakai Anda cari yang Dua item itu Semuanya Bernilai G Dengan confidence Tertinggi Silahkan dicari Ini gak N Y Ini N Y N Y Semua ini Ini ada Y Ini Y Tapi ini N Ya Berarti gak Gak terpakai Kita cari Oh ternyata Ini Nah Ya Rule nomor tiga Ketika membeli Toshiba Maka Akan membeli Asher Dengan confidence 0,86 Berarti inilah yang terbaik Berarti Rulenya yang Ya Nah sekarang Kelihat punya kita Sama gak Sama gak punya kita Toshiba Asher 86 Oke Sama ya Oke Kita lihat ini Sama hasilnya Kita lihat ini Nah ini Sama ya Jadi itu Toshiba Asher 86 Ini Toshiba Asher 86 Oke Sudah selesai Sampai disini Oke Untuk yang Ketika Hari ini Yang kelas D Silahkan Nanti Anda Terapkan Cari kasus Kesehatan Kesehatan Anda buruk Lopo Kerjakan Di lab Nanti Kerjakan Sesuai dengan Jum Kapitum Langsung Dikumpulkan Nah Sedangkan Untuk kelas Yang lain Yang Saya gak Masuk Silahkan Bisa Dikulajari Sebagai Tuhan Oke Saya rasa cukup ya Jangan lupa Dikumpulkan Tugasnya Saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikulajari Dikulajari